Hai bagaimana kalau hari ini deh hal penguburan kau Morgan nah maksud kau apa turunkan nyatamu nah bagaimana ya bantuin dulu ini pindah-pindahin bareng lu lengkapkan buat benarin mobil ini kita hai oke siap bos kalian di mana guys entar lagi ngambil-ngambilin bareng ini aku nunggu di basecam ya ya nggak apa-apa nunggu di basecam aja ya oke oke Delta ini barang terakhir dong enggak dua ini kan iya terakhir kita langsung ke basecam iya nggak bisa ke basecam aja ini gue yang bawah nih tutup, nggak kasih pilah kok murs? aman aman oke ini perlengkapan-perlengkapan mobil udah kita beli kita benerin dulu semua kendaraan Bugatti kemarin ini masalahnya kemarin kan juga parah banget kan nah makanya banyak habis nih dah nggak apa-apa dah iya nggak apa-apa tapi kan ini kita dapat subsidi dari atasan kita juga kan iya selagi orderan ada kerjaan jalan mah duit mah ngalir terus nggak apa-apa banyak alfa lu dimana di basecam? iya bos ya udah kita kesana ya ke basecam iya sih siapa sih bos? aman 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 itu mobil kemarin bukan sih bukan ya? bukan bukan bos yang ngangguin kita bukan tuh? sama warna hitam kemarin kan? iya mirip ya mirip sih tapi kata kita ceklatnya kan? iya kalau itu aku udah nanya ke DAKA terihal mobil yang gaguin takti kita kemarin nanti abis kerjaan ini baru kita datangin keluar aku udah dapat informasi dari DAKA itu berarti udah dilacak dari klat nomor itu ya? iya udah aman pak tinggal kita kasih ya sedikit bermain-main dengan ini RAS sedikit kejutan aja sih iya sedikit kasih surprise mother fucker biar dia tau dia berurusan dengan siapa iya nggak bos? yoi biar dia tau dia nggak tau kita dari mana ini nah ini sih ini si si alfa ini barang-barang spare part nah iya spare part keperluan kita buat benerin Bugatti Bugatti nya ada di dalam bengkel kan? ada di dalam yang kemarin yang ketangkep polisi udah dikeluarin kan? udah diambil kan? udah harusnya udah aman juga pak itu barangnya tinggal kita benerin terus kita perbaikin apa yang kurang nanti dikabarin aja kalau memang kurang ini kalau beli ban baru nanti bilang aja beli ban baru kita iya ya kemarin soalnya lumayan juga tuh hancurnya masalahnya tadi kita ke bengkel kota spare partnya udah sebagian habis mungkin ada di bengkel ini dah paleto ya paleto ada kenalan kalian? kalau emang di paleto udah nggak ada atau habis kayaknya kita perlu import juga sih bareng-bareng dari luar negeri jangan, jangan import terlalu lama beli di black market aja gapapa mahal oh iya bener tuh biar tepet iya bener kita juga punya banyak anak gua nanti suruh mereka aja nah bener iya bener bener gerakin anak2 kalian berdua tuh iya nanti ku kabar ya anak2 terus rencana kita selanjutnya untuk mencari suspek itu gimana bos masalah kemaren iya masalah kemaren kalian inget mobil hitam yang kagun kita saat aktif? oh iya yang supra yang ditinggalin itu yang open di jembatan ijo itu tuh nah yang pas kita muter balik ketangkep polisi itu mobil masih ada kan? iya betul udah inget nggak? masih masih iya iya nah itu mobil ditinggal dan dibawa polisi aku udah temuin padaka nanya plat nomornya atas nama siapa aku udah dapat oke jadi sebagai langkah awal kita untuk saat ini dan menyenangkan kita kita ada hutang ini orang kita ke bekas di pelajaran nah bener juga tuh sekalian kalau kita bisa kita guard informasi itu banyak-banyak dari itu orang nah itu orang temen deket mereka deh dari target kita nah bener tapi yang ku kesalahin ini kenapa dia tidak cukup bisa bantu chaser dan temen-temennya ini gitu juga yang dari kemarin kita bingungin juga itu sebenernya masalahnya kita gimana bos masalahnya kemarin kita udah digangguin iya ya kan ditambah lagi kita digangguin polisi bangkat banget itu iya padahal kemarin bener-bener nyaris buatnya terpojok banget itu udah udah pojok mereka iya masalahnya tiba-tiba polisnya juga ganteng semua tuh disana hanya tapi untuk eh orang pemilik dari mobil ini apakah dari bos sendiri udah ada informasi atau nomor HP email atau gimana udah 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 aku udah dapet dari angkota Pak Dalka tadi itu udah dapet nomor HPnya malah nanti kita hubungin kita ajak ketemu ngobrol dan kita desak disana kita impinidasi lainnya orang rencana buat memonjokkan nih orang gimana sih jadi gini aku dapet informasi banyak dari padahal bahwasanya ini orang memiliki keluarga sering nongkrong dimana memiliki adik dan ya itu bisa jadi ancaman utama untuk kita dikit kasih trigger kepada orang ini oke jadi kita udah banyak dapet informasi juga tuh tentang hmm gak perlu gerakin anak buah kalian kan udah dapet informasi gitu cukup cukup gua sama delta aja sebuah kuas kan soalnya kalau nanti kebanyakan anggota juga kita tuh gampang ke support sama pihak kepolis ya nah apapanya benar untuk saat ini kita tangkap polisi dan di backup akan tetapi tidak selamanya kita akan bekerja untuk dapet terus dan juga akan dipantau polisi terus jadi tetap tetap jaga cari informasi sebanyak-banyaknya dan ingat siapapun yang kalian temuin sekali bukan dari anggota kita blackjack jangan ada yang dipercaya siap itu sudah siap gak mungkin kita itu gampang harus penting seperti ini nah habis ini kita kesana ya kesana terus kita telepon aja ketemu ini orang aku telepon habis ini dan untuk Alva coba anak buamu telepon dulu disuruh kesini benerin dulu itu mobil bukanti di dalam oke ya habis yang ditampu halo Halo Dengan Morgan Betul Halo Dengan Morgan ini betul Iya benar-benar ini siapa Nggak perlu tahu Apakah kita bisa bicara empat mata sebentar Morgan Nggak, gue perlu tahu lu siapa Sebelum kita bicara, lu siapa Nggak usah tahu gue siapa Aku hanya ingin berbicara sebentar Empat mata sebentar dengan kau Lu nggak ada latar bakang yang buat nelfon gue Lu siapa Lu siapa Sekarang ku tanya balik Iya lu siapa Kau mau aman atau tidak Lu ngancam gue Morgan Sekarang ku lempar pertanyaan kepada kau Kau ingat super warna hitam punya siapa Kenapa emang Supra ku Ya udah jelas kan Akanku kirim koordinat Kepada kau Dan kau harus datang atau tidak Tidak ada hal luar biasa yang akan kulakukan Gue nggak pernah takut sama ancaman lu Wah, aku suka sekali sama mental-mental gangster seperti kau ini Apa? Apa kau bilang? Gangster? Iya Berani juga kau ya bermain dengan kami disini Maksud lu gangster apaan? Kok cuma pekerja biasa? Gak usah banyak nyanginyong Aku udah tau semua latar belakangmu Yang aku minta sekarang Kita hanya untuk ngobrol sebentar Dan mempertahankan Gak 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 Lu Lu hanya membual disini Lu hanya membual Oke Membual Gue tau lu cuma pembual disini Lu gak tau siapa gue sebenarnya Sekarang aku kasih pertanyaan lagi Kau sering nongkrong di group street kan? Bener Kenapa? Group street? Iya, bener kan? Apa dengan group street? Sudah Morgan Aku sudah kasih dua clue kepada kau Aku hanya ingin mengobrol empat mata saja Di suatu tempat Sudah aku bilang Aku hanya penambang disini Misalnya kau tau Aku gak peduli Kau mau penambang Mau apa Tapi ku tekankan kepada kau Morgan Semua Hal yang Kau tidak ketahui Aku sudah ketahui Siapa kau sebenarnya? Hah? Maksudnya? Tidak usah bertele-tele Kau ikutin cara main gue saat ini Enggak, gue gak mau Lu siapa? Gue gak peduli Lu siapa Ancaman lu gimana Nantinya gue gak mau ketemu Sama orang yang gak gue kenal Bener, gak mau ketemu Ya Kenapa? Lu mau ngancam gue apa? Gue gak pernah takut sama ancaman lu, bro Siapapun lu Gue bakal dapetin info Boleh juga mental kau Sekarang gue kasih pertanyaan lagi, Morgan Kau memiliki seorang adik perempuan, kan? Apakah betul? Ada apa dengan itu? Tidak usah banyak ngomong Aku hanya ingin bertemu dengan kau Empat mata disini Kau ikutin saja mauku Dan kita ngobrol empat mata Kau siapa sebenarnya? Jangan sampai Kelukain adikku Kau ancam adikku Oke? Aku bakal ketemu dengan kau Ya Kukup tiga keluh itu Atau akan ada hal yang lebih lagi dari ini Akanku share lo Kita ketemu di mana Dan datang sendirian Paham kan itu? Sebut titik koordinat gue Kalau teweb sana Oke? Gue tunggu Ayo Gimana bos? Udah ditelepon Anak-anak-anak Terus ke sini Udah udah Nanti Masalah Kendaraannya Aman lah itu Gampang Ya udah Berarti benerin dulu kendaraan Abis ini kita ketemu sama ini dulu Sama Seseorang yang Akan membuat kalian senang Ayo Tadi kita omongin itu ya? Yang akan kita temuin Nah ini kita ke lapangan basket aja nih Buat ketemunya orang nih Oke ya bos Tentang udah pasti dia bakal datang Udah tenang aja Udah pasti datang Udah Kita sedikit kasih clue Siapa keluarganya Siapa ini Aman kok Kalian semua silahkan cari posisi Dan mantel Biar aku ngobrol dulu dengan dia Oke Oke bos Untuk awal-awal ini Jangan terlalu mencolok Nanti kalau aku bilang di radio KUD siapa Kalian mulai muncul Dari atas genteng ya Di 68.1 Kita infoin dulu Di Morgannya Halo Morgan Apa kau sudah siap Morgan Untuk berbicara empat matah Dengan ku Kutunggu kau Selama 5 menit ke depan Di lokasi koordinat 90 81 90 81 Sebelum aku datang ke sana Aku minta Kau jangan ikut campurkan urusan kau Dengan adikku Oke 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 Sudah kau datang terlebih dahulu saja Aku tunggu disini ya Oke Kita udah nelfon Morgan Dan kita akan Sedikit bermain dengan Morgan Siapa sebenarnya Kita gitu �� Sampau Morgan Morgan Orang yang telah membantu Menggagalkan aksi blackjack Ketika penangkapan Kaiser Dan teman-teman Kita akan kasih dikit pelajaran Morgan Agar tidak membantu Kaiser Dan teman-teman Sepertinya ini yang datang Morgan Siapa lu bro? Morgan Dekamora Apakah benar nama Morgan Dekamora? Kau dari mana lu? Morgan Morgan Lihat-lihat Nyalimu besar juga Berani bermain Di area-area Terlarang Kau bilang cuma empat mata kan? Iya Empat mata kan? Apakah aku dijebak disini? Tidak aku berharga Aku ingin berbicara Empat mata aja dengan kau Apa kau ingat kemarin? Apa kau ingat kemarin? Bisa ingat aku Kau yang ngejar Kei dan Riko kan? Iya benar Terus tujuanmu apa? Bertemu denganku? Tidak ada banyak tujuan aku bertemu denganku Akan tetapi Kenapa Kau Membantu mereka? Kenapa? Kenapa? Lu tanya gue kenapa? Iya Kenapa kau membantu Keizer dan teman-teman? Lu gak perlu tahu urusan itu Gak perlu tahu Iya Kenapa? Sekarang kesebut Tadi aku kasih Udah 40 Sekarang aku kasih 5 Terakhir aku bilang Kau memiliki Adik perempuan Ya kan? Benar? Dan Adik perempuanmu itu Bernama Gresela Berkerja di Kopi Cinta Dapat info dari mana lu? Hah? Anjing juga ya Sampai adikku lecet-lecet Kan ku cari Kokop Loso Losantos ini Entah gak? Hah? Permainan ini sepertinya Mulai asik ya Morgan ya Dan Kutanya kembali Dengan apa Dan kenapa Kau membantu Keizer dan teman-temannya Oke gini ya Posisi Gak usah panjang-panjang Karena Gue berhutang budi Sama Kei Berhutang budi Lu gak perlu tahu Itu hutang budi apaan Berhutang budi Kepada mereka Oke aku gak mau peduli Dan aku mau tanya lagi Apa kau benar memiliki ibu Bernama Aibi Dari Kopi Cinta juga Jangan diam Morgan Jawab aku Ada apa dengan itu Apa urusannya Percakapan ini dengan Nokap gua Tidak ada sih sebenarnya Akan tetapi Disini Aku secara baik-baik Dan Mengingatkan kau Dengan listen ku Tidak usah Membantu mereka lagi Sudah kubilang Walaupun taruhannya Maku Aku akan bales Utang budi Kepada mereka Paham gak? Oh Paham Hebat juga Nyalimu Morgan Morgan Udah banyak hal yang Kusampaikan kepada kau Yang ku minta Hanya satu Disini Kau mundur Dari Pekerjaan ini Tidak usah Bantuin mereka lagi Atau Orang-orang yang Kusebutkan tadi Akan hilang Selamanya Ingat Morgan Aku tidak akan mengusikmu Karena kau membantu mereka Tapi aku disini Akan merusik mereka Yang tidak terusik Oleh siapapun Kau menghancap keluarga ku Ya benar Aku tidak akan pernah takut dengan ancamanmu Oke Aku bisa melindungi keluarga ku Sebagaimana mestinya Paham gak? Kau bakal mati Morgan Urusan mati itu Urusan yang diatas Oke Lo gak usah Ngatur-ngatur gue Gue bakal mati Di tangan siapa Gue bakal pilih Kuburan gue dimana Paham gak lo? Bakal pilih Kuburan kau dimana? Iya Bagaimana kalau hari ini Ini hal pengeburan kau Morgan Maksud kau apa? Turunkan senjatamu Bagaimana? Turunkan senjatamu Bagaimana aku tanya Aku tahu kau tidak sendiri disini anjing Morgan Aku kasih tahu sekali lagi dengan kau Kau bermain dengan blackjack disini Morgan Blackjack Blackjack Ya Aku tidak akan pernah takut dengan nama itu Ya Sebagaimana kau mengancamku Aku tidak akan mundur dari misi ini Aku akan melindungi mereka Karena aku Berhutang budi kepada mereka Kau paham? Tidak akan Mundur Dan tidak akan Mau memberikan informasi apapun Tentang mereka kepada kau Wah Hebat Ya Turunkan Oke Turunkan Morgan Morgan Boleh juga nyali kau Ya Bersiap Gak usah ditembak Semuanya naik mobil sekarang Morgan Morgan Kau akan menuntunku dimana mereka berada Gak usah Gak usah Naik mobil Naik mobil dulu Kita cari tempat Persembunyian dulu Karena Ada suara tembakan tadi Gak usah kita kejar Gak usah kita kejar Kenapa? Karena nanti Morgan yang akan menunjukkan dimana mereka berada Oke Sebenarnya itu tadi kok Dia cabut kayak panik gitu Sampai hampir terjungkal gitu Kendarannya Ya Ya sedikit pengancaman Terhadap dirinya dan keluarganya Dan dia benar-benar panik Karena ngerasa Benar-benar terancam saat itu Bos sampai mengancam ini Apa yang bos ancam dari Morgan Sampai kayak gitu Nah itu Apa yang bos ancam Tidak banyak Hanya sedikit Ya Menyenggol Adiknya yang Cukup cantik Dan bekerja di Kopi Cina Nih Delta Itu Kayaknya Ya bisa Bisa lah ya Ya Kayak gitu-gitu Sidel Tawa Dan Kuminta Nanti Kirimkan anak buamu Untuk mantau adiknya Yang bekerja di Kopi Cina Bisa Bisa Nama-nama Nanti Bos Atur lah Nanti bos Kiasi aja Kirim gitu Ke Kiri-kirinya Ya Kiri-kirinya Kalau bisa namanya Gitu aja Gak usah susah-susah Namanya Nanti Kukasih tau Dan Suruh anak buah kalian Untuk Memantau mereka Oke Tadi Di awal Kita udah Bundarin Kendaraan Dan mungkin Anak-anak buah kalian Sudah Mulai Mengerjakannya Dan Tadi juga Kita udah Sedikit bermain Dengan Morgan Untuk memberikan dia Peringatan Dan Dan hebatnya Morgan Dan aku Salud juga Kali ini Dia masih Memangu Membantu Teman-temannya Kaiser Dan teman-temannya Masih Kekeh dia Ya Sebenernya Dengan kita Bertiga Tadi Nyawanya Udah di ujung Plat pistol Sebenernya Di ujung Tanduk Sebenernya Tetapi Karena Kita masih Membutuhkannya Untuk mengarahkan Dimana mereka Bersembunyi Dan Nanti Besok lusa Kita akan kesana Setelah Peripur kita Ready Oke Ya Itu Bentaran Juga Udah mulai Dikerjain Sama anak-anak Tadi Udah Dikirmi Kesana Ya Makanya Aman Biar Secepetnya Kita bisa Pake Buat Operasional Lagi Untuk Gangguan Seperti Tadi Sebaiknya Kita Tidak Untuk Menonjol Dikarenakan Kita Sebagai Anggota Blackjack Tidak Harus Berada Di atas Atau Di dataran Kita Cukup Di bawah Tanah Dan Underground Tidak Benar 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 Kita Buang Tenaga Kita Untuk Orang Orang Yang Bukan Target Kita Tapi Harusnya Dia Dengan Kejutan Kita Seperti Itu Si Morgan Harusnya Udah Merasa Jerah Harusnya Harusnya Dia Tetap Buat Bantuin Temen Yang Ini Dia Juga Hebat Berarti Apa Yang Kita Lakukan Benar Benar Ya Dicukup Dia Juga Mulai Terjebak Dan Kita Tinggal Tunggu Hasilnya Nanti Oke Kita Balik Ke Base Cam Aja Tunggu Tunggu Terima kasih.